Halo, saya Audrey dari Alaya Pilates. Masih melanjutkan seri berlatih untuk postur. Sekarang kita ke bagian pundak dan skapula atau shoulder blades. Kamu pasti pengen punya postur yang tegak, kan? Nggak bungkuk kayak begini. Nah, untuk punya postur yang tegak, penting banget melatih shoulder blades dan pundak kita. Saya akan pakai dua resistance band dari Happy Fit. Yang atas lebih ringan, yang bawah lebih berat. Kita ketemu di matras. Kita mulai dengan duduk bersilah. Kita akan roll sedikit shoulders-nya. Tangannya keduanya di samping, di atas matras. Inhale, roll, and exhale. Duduk tegak, find your sitting bone. Inhale, and exhale. Kedepan, atas, belakang, turun. Inhale, and exhale. Inhale, and exhale. Satu kali terakhir. Inhale, and exhale. Sekarang kita reverse ke belakang dulu. Inhale, exhale. Satu putaran, satu roll, satu nafas. And exhale. Inhale, and inhale. Inhale, and exhale. Satu kali lagi, satu set lagi. And exhale. Kembali ke netral. Sekarang kita side stretch. Saya mulai ke sisi kiri. Inhale. Panjangkan tangan kanan kamu. Rasakan sisi kananmu memanjang. And exhale. Inhale. Musungkan dadanya ke depan. And exhale. Inhale. Exhale, kembali ke tengah. Inhale. Exhale. Duas kali lagi, step sisi. Inhale. And exhale. And inhale. And exhale. Last one. Inhale. Exhale. And inhale. And exhale. Oke, sekarang duduknya diamond position. Kedua telapak kakimu rapat. Satu sama lain. Nisnya terbuka. Kita akan mulai dengan bend yang lebih ringan. Taruh sekitar di atas pergelangan tangan. Tarik bendnya ke samping, ke kiri, dan ke kanan. And bawa lagi ke tengah. And then inhale. Tarik ke samping kiri, ke kanan. Berikan tension sehingga elbow kamu sejajar dengan shoulders. And. And exhale. Inhale. Kembali ke tengah. Tensionnya berkurang. Tapi masih ada. And exhale. Tetap duduk di siting bone kamu dua kali lagi. Tension berkurang, tapi masih ada. Satu kali terakhir. Kembali ke tengah. Oke. Sekarang. Posisinya ada di depan belly button kamu. Pegang dengan kedua tangan. Lalu, elbow mendekat ke arah pinggang. Tarik ke kedua sisi. Terasa seperti tangan kamu membuka. And exhale. Inhale kembali. And exhale. Inhale kembali. Rasakan koneksinya ke lengan bagian luar, ke shoulders bagian luar. And exhale. Inhale. Kembali, tapi tensionnya masih tetap ada. And exhale. Inhale. And. Inhale. Dua kali lagi. Exhale. Inhale. Satu kali terakhir. And inhale. Sekarang, taruh lagi bendnya. Sedikit di atas pergelangan tangan. Renggangkan. Bawa naik ke atas. Shoulder shrug. Shouldernya diangkat mendekat ke arah telinga. Jangan lepas tension dari bendnya. And turun. Mendekat ke telinga. Menjauh. Naik mendekat. Dan menjauh. And up. Dan menjauh. Rasakan shoulder blades kamu ikut naik dan turun. Up. And away. And up. And down. Dua kali lagi. Tetap duduk tegak. Rasakan seperti kepalamu ditarik meninggi ke atas langit-langit. Satu kali terakhir. And down. Bawa ke depan. Saya akan duduk agak menyamping. Oke. Masih ada tension di bendnya. Shoulders away from the ears. Jauh dari telinga. Sekarang seperti kamu mendorong kedua shoulder blades kamu. Atau skapula ke belakang. Atau tulang belikat. And reaching ke depan. And push back. Pundaknya tetap jauh dari telinga. Reaching. And push back. And reach. And back. And reach. Tension di bendnya tetap ada. Back. And reach. And push back. And reach. And two. And reach. And last one. And reach. Oke. Turun. Sekarang saya akan ganti bend yang lebih berat. Sedikit lebih berat. Buka kedua kakimu. Lalu saya akan mulai dengan kaki kiri. Kita akan melatih rhomboid. Kedua kakinya dibuka kira-kira sebesar. Selebar pundak. Tarik. Rasakan seperti kamu mendorong elbow mu ke bagian belakang. And forward. And back. And forward. And back. And forward. And back. Elbownya lebar. Keluar dan ke belakang. And forward. Tiga lagi. And forward. Dua kali. And forward. Satu kali terakhir. And forward. Oke. Sekarang kita ganti sisi. Saya pindah ke sisi kanan. Gerakannya sama. Lurus. Tarik. Elbow seperti ditarik ke arah belakang. Didorong ke arah belakang. Dan dibuka melebar ke samping. And forward. And back. And forward. And back. And forward. And again. And forward. Elbownya melebar. Kalau bisa, telapak tanganmu juga tidak menyempit ke arah dada. Tapi sebisa mungkin sejajar dengan siku. And forward. And three. And forward. And two. And forward. Last one. And forward. Oke. Sekarang. Tetap di sini. Saya akan pakai di sekitar kepala saya. Lalu. Hanya kira-kira. Mas sebesar kepala. Dibukanya sebesar kepala. Kita akan dorong. Kepalamu jauhkan dari tangan. And. Kamu akan merasa seperti bandnya menarik kepalamu ke depan. Ke arah tangan. Jauhkan lagi. Dorong lagi. Pakai otot leher bagian belakang. And forward. And. Press. Lalu kamu biarkan bandnya seperti menarik kepalamu mendekat ke tangan. Lalu langsung ditekan lagi. Ke belakang. And. Back. And then. Press. Tidak mendongak. Tapi chin down. Chinnya tetap sedikit lebih dekat ke arah leher. Dorong dari leher bagian belakang dan kepala bagian belakang. Tiga kali lagi. And. Press. And. Forward. Matamu lurus ke depan menatap ke arah band. And. Press. And. Forward. Last one. Press. And. Forward. And. Forward. Oke. Keluarkan dari tangan. Lurus tangannya ke depan. Buka. Selebar bahu. Angkat ke atas. Saya akan kembali ke tengah. Duduk di diamond position lagi. Angkat ke atas. Now. Buka. Open. And. Up. Bahunya lebar ke samping. And. Up. And. Open. And. Up. And. Open. Buka. Bahunya lebar ke samping. Naik ke atas lagi tangannya lurus. And. Then. Open. And. Up. Dua kali lagi. Buka bahunya lebar ke samping. And. Up. Satu kali terakhir. Lebar ke samping. And. Up. Oke. Tanganmu tetap memberikan tension ke bend. Bawa ke depan. Kita spine stretch. Buka kakimu lebar. Selebar matras. Tegak. Inhale. Exhale. Tarik masuk perutmu. Lalu reaching ke depan dari hips. Sebelum kamu kembali ke belakang, rasakan seperti kamu menarik shoulders ke dalam armpit. Seperti didorong sedikit ke belakang. Lower back. And. Tegak. And exhale. Forward. Inhale. And exhale. Shoulders tarik sedikit ke belakang. Lower back seperti menempel ke imaginary wall di belakang kamu. And exhale. Forward. Dari hips. Tarik sedikit shoulders ke belakang. Inhale. And exhale. Tegak lagi. Dua kali lagi. Exhale. Reaching ke depan. Inhale. And exhale. And. Tegak. Satu kali terakhir. And forward. Reaching. Inhale. And exhale. Tarik masuk shouldersmu sedikit. Tempelkan lower back ke belakang. Duduk tegak lagi. Oke. Kita release shouldersnya. Bendnya. Tangan di belakang kepala. Tidak di interlace. Hanya menempel seperti ini jarinya. Support kepalanya. Elbownya bawa ke depan. Kaki murapat. Masih lurus. Inhale. And exhale. Twist. Double breath. To me. Inhale. Kembali ke tengah. Cari sitting bonemu. Duduk di atas matras. Tegak naik ke atas. And exhale. Dua kali lagi setiap sisi. Oke. Sekarang. Ambil lagi bendnya. Yang sedikit lebih berat. Tangan ke depan. Buka lagi tanganmu. Kita mau roll up. Kaki mu boleh dibuka sedikit. Heelsnya di press. Ditekuk sedikit. Tekan heelsnya ke arah matras. Inhale. And exhale. Terus tekan heelsmu ke arah matras. All the way down. And arms overhead. Inhale. Jaga tension di bendnya. Sehingga kedua tanganmu terbuka sedikit lebih lebar dari paha. And exhale. Maintain round backnya. Inhale. And exhale. And down. And inhale. Up. Sedikit lebih lebar dari paha. Jauhkan pundakmu dari telinga. Inhale. And exhale. All the way down. And again. Inhale. Inhale. Exhale. Undak jauh dari telinga. Aktifkan abdominals kamu. Maintain round back. Inhale. And exhale. Last one. Inhale. Inhale. And exhale. Round back. Flight back. Kita release bendnya. Duduk menyamping di posisi mermaid. Saya mulai dengan sisi kiri. Saya mulai dengan sisi kiri. Kaki kiri saya dilipat ke depan. Kaki kanan saya di belakang. Duduk tegak. Kedua tangan lebar ke samping. Sejajar dengan pundak. Sejajar dengan pundak. Telapak tanganmu setinggi pundak. Inhale. Kita mulai dengan lateral dulu. Saya tilt ke arah kiri. Tetap tinggi. Posisi tangan tidak berubah. Exhale. And inhale. Ke kiri. Posisi tangan saya tidak berubah. And exhale. Dua kali lagi sebelum kita tambah dengan rotasi. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Oke. Sekarang kita tambah dengan rotasi. Inhale. Lateral. Ingat. Posisi telapak tanganmu setinggi pundak. Sekarang kita akan putar. Saya akan putar tangan kanan. Di bawah ke depan. Dia tidak berubah tingginya. Tetap setinggi pundak. And. Kembali ke depan. Inhale. Kembali ke posisi lateral. Exhale. Inhale lateral. Putar. Rotasi. Dadamu ada di antara kedua tangan. Tanganmu tidak lebih tinggi dari pundak. Tidak juga jatuh. Tapi sejajar dengan pundak. And. Open. Buka dadanya ke depan. And up. Dua kali lagi. Inhale. Exhale. Inhale. And open ke depan. Buka dadanya. And up. Last one. Inhale. And exhale. And inhale. And kembali duduk tegak. Oke. Sekarang. Kita ganti. Ke sisi kanan. Kaki kanan saya melipat ke depan. Kaki kiri saya melipat ke belakang. Buka tangannya setinggi bahu. Inhale. Masih gerakan lateral. Bayangkan seperti spinemu memanjang. Dari ujung kepala sampai ke tailbone. And exhale. Inhale. Masukkan ribcage-nya. Abdominalnya tetap engage. And. Exhale. And inhale. And exhale. Last one. And exhale. Oke. Sekarang kita tambah dengan rotasi. Inhale. Inhale. Exhale. And inhale. Kembali ke posisi semula. Putar dari pinggang. Dada. Tangannya di bawah. And. Kembali. And inhale. Kita initiate dari pinggang. Dada. And inhale. And return. Dua kali lagi. Inhale. And exhale. And inhale. And kembali. Satu kali terakhir. Inhale. Inhale. And exhale. Dadamu ada di antara kedua tangan. And inhale. Open. Exhale. Kembali. Oke. Turunkan kedua tanganmu. Kita ke all four. Tapi. Ambil bend yang lebih ringan. Saya akan taruh. Sedikit di atas pergelangan. Seperti ini. Renggangkan. Kasih tension. Buka tangan selebar. Bahu. Saya akan naikkan sedikit ke atas. Kira-kira ke tengah. Oke. Ada di tengah-tengah. Di antara pergelangan tangan kamu. Dan elbow. Now. Bawa sedikit tanganmu ke depan. Jadi sedikit lebih jauh dari shoulders. Posisi tangannya. Lalu. Letakkan elbow-nya. And exhale. Inhale. And exhale. Inhale. Inhale. Rasakan kamu mendorong dari triceps. And exhale. And elbow down. Seperti push up. Tapi. Ini modify. Dan support. Kamu bisa berlatih push up dari gerakan ini. And exhale. Tiga kali lagi. Inhale. Shoulders menjauh dari telinga. And exhale. Exhale. Dua kali lagi. Shoulders menjauh dari telinga. Elbow down. Lalu. Dari triceps. Dan tekan telapak tanganmu ke matras. Last one. Inhale. And exhale. Tendak. Tendak. Sekarang. Bawa lagi. Telapak tanganmu. Ada di bawah pundak posisinya. Tendak. 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 Sekarang. Slide bend elbow kamu. Seperti kamu mendorong elbomu. Sedikit ke arah luar. Sehingga tension di bendnya tetap ada. Kita akan buka ke plank. Plank position. Tarik napas. Inhale. Exhale. Dorong hipsnya ke atas. Up stretch one. Jangan lupa. Masih ada slide bend di elbow kamu. And inhale. To plank. And exhale. Shoulders menjauh dari telinga. And inhale. Plank. And exhale. And inhale. To plank. Flat back. Angkat kepalanya. Jangan jatuh. And exhale. Dua kali lagi. Inhale. Plank. And exhale. Satu kali lagi. Inhale. Plank. And exhale. To up stretch one. Kembali ke plank. Masukkan satu kaki. Satu kaki lagi. Kembali ke all four position. Sekarang. Saya akan lepaskan bendnya. Saya akan taruh elbow di bawah. Saya dorong ke child pose. Biarkan shouldersnya mendekat ke telinga. Panjangkan kedua sisi di bawah ketiak kamu. And then inhale. Bawa kembali ke depan. Shoulders menjauh dari telinga. And exhale. And exhale. Bawa kembali ke depan. Shoulders menjauh dari telinga. And exhale. Shouldersnya mendekat. Panjangkan kedua sisi dari bawah ketiak kamu. And then inhale. Satu kali terakhir. Exhale. Dan kita stay di sini. And exhale. Last one. Inhale. And exhale. Lahan-lahan. Jangan kan tanganmu mendekati knees. Kita sudah selesai. Ditunggu seri berikutnya untuk berlatih untuk postur. Terima kasih sudah bergabung dengan saya. Hai. Saya Audrey dari Alaya Pilates. Senang kamu sudah bergabung dengan saya di latihan kali ini. Kalau kamu enjoy latihan dengan video saya. Dan menyukai Pilates. Pernah terpikir untuk jadi guru Pilates? Mengajar Pilates adalah karir yang dibangun di atas passion. Dan banyak dari kami yang beranggapan. Ini lebih dari sekedar pekerjaan dan mencari penghasilan. Tapi sesuatu yang rewarding. Dan membuat mind, body, and soul jadi sehat dan happy. Ambil langkah pertama. Dan mulai perjalananmu menjadi guru Pilates. Klik link dalam komen. Sampai ketemu di Basi Pilates Training di Alaya Pilates. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.